Assalamualaikum, Topat Football United Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga Murah-murah rezekinya, jumpa lagi di Channel ini, channel yang ringan Amatiran ala gua, gua ingin ngobrol ringan Terkait dengan kabar, berita Mungkin masih berbau rumor Yaitu adalah Dikaitkannya Declan Rice dengan Manchester United Declan Rice Pemain luar biasa, pemain kapten Dari WSM yang sempat Dikaitkan dengan Manchester United, kalau gak salah musim lalu Dimana sang pemain Dibadrol dengan harga cukup tinggi Dan ketika Manchester United bertemu dengan WSM Menurut gua, di pertandingan tersebut Declan Rice tampil luar biasa Di lini tengah Bagaimana Declan Rice ini Pergerakannya sangat cair di belakang, di depan Membuat kewalahan lini tengah Manchester United, Casimero Christian Eriksen, semua pemain Lini tengah Manchester United seperti Kalah kelas dibandingkan dengan Declan Rice Manchester United di musim depan Musim panas Ditransfer musim panas ya Sorry menurut gua Selain lini depan Lini tengah juga harus diperbaiki Bagaimana musim ini Tanpa Christian Eriksen Manchester United kesulitan Menambah lubang tersebut Bruno Fernandes sempat dimainkan disana Kalau Bruno Fernandes ditaruh Bruno Fernandes bisa bermain disana Tapi lini serang Manchester United Jadi Kualitasnya menurun Di awal-awal musim Christian Eriksen bermain bagus ya Tapi setelah cedera Ini ada penurunan disana Casimero seperti kehilangan tandem Pemain lain ya Yang didatangkan untuk melapisi Christian Eriksen yang cedera Pada saat itu Sabitzer Fred Scott McTominay Menurut gua kualitasnya Belum bisa mengangkat Manchester United di level Seperti Christian Eriksen Sebelum dia cedera Intinya Manchester United butuh Kualitas disana Christian Eriksen Sering gua katakan Walaupun dia bisa bermain bagus Di posisi pivot ya Bersama dengan Casimero Tapi Disitu bukan posisi yang terbaik Dari Christian Eriksen Manchester United sempat dikaitkan Dengan Frankie De Jong Yang memang secara natural Posisinya ada disana Tapi dengan situasi Frankie De Jong Yang nampaknya sangat alot Ya Manchester United harus juga Mencari alternatif nih Dan salah satunya Yang gua lihat adalah Seorang Declan Rice Pemain yang memang luar biasa Sangat berpengalaman Di kompetisi Liga Inggris Yang menurut gua Bisa menambal Kekurangan tersebut Bisa menaikkan Kualitas lini tengah Dari Manchester United Declan Rice Ini pemain yang West Ham banget ya Bermain Cukup lama Di West Ham United Usianya juga Masih sangat muda Menurut gua Ya gak muda-muda banget Tapi Tergulang masih muda lah 24 tahun Dan dia juga sudah menjadi kapten Jadi West Ham United ini Membuktikan apa Karakter mentalnya Di dressing room Dan juga di atas lapangan Mampu menjadi Apa ya Pemimpin yang baik Bisa membantu Manager ya kan David Mues Dalam hal ini Untuk bisa berkomunikasi Untuk bisa mengatur Pemain-pemain lainnya Di atas lapangan Baik itu secara teknis Maupun juga secara Non-teknis Jadi gua melihat Ini pemain yang komplit Karena kalau dilihat Dari sisi teknisnya Akurasi passing per game Statistiknya paling tinggi nih Di West Ham sampai dengan saat ini Bahkan Dia lebih unggul daripada Pemain-pemain Lini bertahan Lini bertahan tentu saja Ketika mereka merakukan Passing-passing sendiri Di daerah sendiri Itu kan dihitung sebagai Passing akurasi Tapi Declan Rice Bisa berada di atas itu Dengan presentasi yang Cukup jauh tuh Dibandingkan dengan Aaron Cresswell Dimana Declan Rice Presentasinya ada di angka 88% Tapi Declan Rice juga memiliki Kemampuan bertahan yang bagus Dari sisi tackling Dia termasuk tinggi tuh Dibandingkan dengan pemain lain Bersama dengan Thomas Socek Dan juga Lucas Paqueta Bagaimana interception per game Declan Rice juga memiliki Angka yang bagus Sehingga Menurut gue Declan Rice ini Bisa saling bau-membahu Dengan Kasimero Ada yang ke depan Ada yang ke belakang Ya kan Ini bisa secara bergantian Christian Eriksen Menurut gue Memiliki kelemahan Di sisi tersebut Bagaimana Kemampuan defensifnya Ini Ya karena dia memang Bukan tipe yang Apa ya Gelandang yang Bisa menjadi petarung Ya kan Memenangkan bola Di lini tengah Apalagi di lini Pertahanan sendiri Bukan yang demikian Tapi lebih kayak yang Oke menghubungkan Antar lini Dia punya kemampuan Visi yang bagus Ngomong-ngomong soal Visi permainan yang bagus Gue juga melihat Declan Rice punya Kemampuan tersebut Ini diperlihatkan Bukan hanya di Wesham Tapi juga bersama Dengan Three Lions Bersama dengan Tim Nasional Inggris Dan yang unik Dan yang unik lagi Kalau melihat Area Heat maps Dari Declan Rice Ini di daerah Tengah Sebelah kiri Dimana memang Di daerah situlah Manchester United Ini butuh Penambahan Kualitas baru Di lini tengah Bagian situ tuh Manchester United Butuh pemain baru Yang Bisa menggantikan Atau memperbaiki Peran dari seorang Christian Eriksen Dan Frankie De Jong Kan memang posisinya Di daerah Tengah sebelah kiri Dan menurut gue Ini Merupakan hal yang menarik Bagaimana Declan Rice Memang sangat terbiasa Di Wesham Bermain di posisi Tersebut Karena Di posisi pivot Yang sebelah kanan Lebih sering Dimainkan oleh Seorang Casimero Dan ini ada Berita dari Sky Sports Mengatakan Kalau Declan Rice Ini Gaji yang diharapkan 70 ribu Pounds Per pekan Dan Dia berharap Akan mendapatkan Sorry Paling tidak Tiga kali lipat Tiga kali lipat Berarti 210 ribu Pounds Dengan kualitas Yang sekarang ada Menurut gue 200 ribu Pounds Mungkin Angka yang tinggi Tapi angka yang Gue pikir Manchester United Bisa menyangkupinya Dan ini juga Memberikan batas nih Tidak semua Tidak banyak klub Yang menurut gue Sanggup membayar Angka tersebut Wesham juga Mengatakan Dikatakan Sorry Mereka menjanjikan Kalau mereka tidak akan Menghalangi Declan Rice Karena punya impian Untuk bermain Di Champions League Kalau ada Tawaran Yang masuk Tawaran bagus Yang masuk Manchester United Dikabarkan Tertarik Mendatangkan Declan Rice Dan Harganya Dikabarkan Sekitar 100 sampai 120 juta Pounds Jadi Sekitar 100 juta Pounds Katakanlah Plus Gaji itu Tadi ya Arsenal Arsenal Dikabarkan Juga Bisa menjadi Pesaing nih Tujuan selanjutnya Dari Declan Rice Karena ya Mereka berlokasi Di London Juga kan Artinya Declan Rice Tidak harus cari Rumah baru Tidak harus Pindah Dan Arsenal Juga Punya kesempatan Bermain di Champions League Musim depan Sehingga Wajar disebutkan Menjadi pesaing Dari Manchester United Balik lagi Manchester United Kalau melihat Dari budget 100 juta Lalu gaji Dan melihat Kabar Sebelumnya Manchester United Budget maksimalnya Katanya 100 juta Plus Penjualan Pemain Dari situ Gue melihat Ya mungkin 2 atau maksimal 3 pemain Manchester United Bisa mendatangkan Untuk musim depan Itu juga harus Menjual pemain dulu Dan balik lagi Soal masalah Declan Rice Gue melihat Pemain ini Sangat bisa Banget Menjadi Menjadi solusi Bahkan Menambah kualitas Pemain Manchester United Di lini tengah Pemain yang tangguh Baik itu Secara bertahan Dan juga secara menyerang Dan Manchester United Butuh pemain seperti ini Usianya juga masih 24 tahun Karakter dia bagus Karena menjadi kapten Dari West Ham United Gue melihat Kalau Manchester United Musim depan Lini tengahnya Ada Casimero Yang punya karakter juga Lalu Declan Rice Lalu di depan Ada Bruno Fernandes Di kanan Ada Anthony Di kiri Ada Marcus Rashford Dan siapapun Striker premium Di depan Manchester United Punya Kesempatan Mungkin yang lebih bagus Ketersediaan Declan Rice Juga cukup bagus Bagaimana Dia jarang cedera Bersama dengan West Ham United Ini juga menjadi CC plus Karena Manchester United Oke memang butuh Kedalaman squad Backup dan lain-lain Tapi ketersediaan Dari Declan Rice Historinya Rekordnya Ini juga bagus Jadi Dia bisa sering Dimainkan Ini menurut gue Menjadi hal yang Sangat menarik Dari pemain ini Tapi ya Bagaimana Mursubat Football United Declan Rice Harga Gaji Permainan Pengalaman Setuju tidak Drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Sholat subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton